Dan untuk Flash News kali ini kita akan khususkan untuk Kamen Rider Black Sun Staff Kamen Rider Black Sun yang terungkap akhirnya dipublikasikan Staff untuk seri ribut mendatang Kamen Rider Black Sun telah diumumkan Mengarahkan seri yang akan datang pengarahnya adalah Kazuya Shiraisi Yang menangani The Blood of Wolves dan juga The Devil Path Sutradara efek khusus adalah Kiyotaka Taguchi Sutradara dari Ultraman Zeto Mengerjakan naskahnya juga adalah Izumi Takahashi Yang telah bekerja dengan Shiraisi sebelumnya Dengan penulisan naskah untuk The Devil Path Visual konsep desainer adalah Shinji Higuchi Sutradara Shin Godzilla dan film Shin Ultraman yang akan datang Komentar dari staff untuk proyek tersebut adalah Dari penulis naskah Izumi Takahashi Mengatakan bahwa Kamen Rider Black dan monsternya Memiliki kekuatan yang sama kuatnya Ini hebat Namun monster juga menunjukkan rasa sakit ataupun rasa tersiksa Saat terkena sebuah serangan dari Black Saya ingin menulis pertarungan monster paling keren Dan juga terlihat sangat realistis Ingat sangat realistis Yang secara dramatis menggambarkan kekuatan Kelemahan dan kefanaan dari mereka masing-masing Silahkan bagi kalian untuk menantikannya Sementara itu dari desainer konsep visual Yakni Shinji Higuchi Ketika saya mendengar Sutradara Shiraisi akan memiliki Andil penuh dalam Kamen Rider itu Dan hal ini adalah yang sangat luar biasa bagi saya Sehingga saya muncul dengan ide demi ide Bagaimana monster akan dibuat Seperti apa dunia monster ini terbuat Kemudian ketika saya ditugaskan untuk awal visual dari konsep Saya ingin membuat sesuatu dari awal Membayangkan kembali manusia dan monster yang kemudian dimodifikasi Saya harap semua orang akan menantikan hal ini Dan dari director efek khusus Di sini saya merasa terhormat diundang menjadi director utama efek khusus Kamen Rider Black Sun ini Saya hanya ingin membuat model keren untuk produksi ini Model yang meninggalkan kesan seperti yang mereka tinggalkan pada saya Saat saya berusia kurang lebih 7 tahun menonton Kamen Rider Black ini Ini akan menjadi produksi yang dibuat untuk menghormati seri Kamen Rider Tetapi juga dalam arti tertentu Kita akan mencoba sesuatu yang sangat baru Saya merasa seperti ini dan seperti kita akan memiliki sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya Pada Kamen Rider Black terdahulu Saya harap Anda akan menantikan hal ini Dan rincian lebih lanjut tentang produksi Kamen Rider Black Sun Diberikan dalam wawancara khusus dengan Kazuya Shiraisi Shinji Higuchi dan juga Kiyotaka Taguchi pada bagian satunya Informasi lebih lanjut tentang Kamen Rider Black Sun Akan terungkap selama beberapa minggu ke depan Dari tanggal 19 hingga 21 November Acara Tamashi Nation Online 2021 Yang akan berlangsung nanti di Jepang pastinya Selama acara ini desain visual utama untuk Kamen Rider Black Sun Akan berlangsung pada hari terakhir Pada tanggal 21 nanti Kamen Rider Black Sun Akan tayang pada musim semi 2022 Dan disini ada juga wawancara khusus Direktur Shiraisi dan juga konsep visual artis Shinji Higuchi Untuk Kamen Rider Black Sun Direktur Shiraisi ini tolong beritahu kami Tentang bagaimana Anda mendapatkan tawaran hal ini Tolong beritahu ya Dan Kazuya Shiraisi menjawab ketika saya sedang menyelesaikan pekerjaan di Hyoto Film tahun 2019 di Toy Digital Center Saya bertemu produser Taizuke Furuya untuk pertama kalinya dan menyapanya Dia hanya dengan santai menyebutkan bahwa dia berpikir untuk melakukan produksi Kamen Rider yang ditargetkan Untuk orang dewasa Ingat untuk orang dewasa Dan saya menjawab hanya saya ingin mencoba Tapi dengan tangan saya sendiri gitu Dengan kreativitas saya sendiri Bagaimana gitu katanya Sekitar 1 atau 2 bulan setelah hal itu Pak Furuya ini datang dan menghubungi saya Meminta untuk berbicara dengan saya lagi gitu Untuk secara khusus ngobrol Jadi saya pergi ke kantor pusat Toy Company Dan bertemu dengan produser T.T.T. Shinichiro Shirakura pastinya ya Yang memegang kendali penuh atas Toy dari divisi Kamen Rider Dia bilang dia ingin melakukan ribut berorientasi dewasa Dari Kamen Rider Black Sun Dan dia ingin aku mengarahkannya Dan itu adalah tawaran yang pertama dan aku sangat-sangat tertarik Jadi ini ada yang nanya lagi si pemawancaranya itu Jadi apa yang anda pikirkan saat itu Terus terang bagaimana Dan si Raisi Sang menjawab Hal pertama yang saya pikirkan adalah Apa cara yang terbaik untuk membuat seri Kamen Rider Yang ditargetkan untuk orang dewasa Saya bertanya kepadanya Yap kepada Shirakura Sang Jika anda menawari saya hal ini Apakah anda baik-baik saja Jika saya menggunakan beberapa penggambaran yang kasar Ataupun sedikit lebih brutal Yang dia jawab oke dan tolong lakukan Begitu kata Shirakura Dijawab oleh Shirakura Saya pikir memulai ini akan sulit Tapi semakin saya berpikir Banyak ide muncul di benak saya Dan itu harus saya laksanakan Saya belum pernah mengerjakan banyak produksi tokusatsu Tetapi saya sangat tertarik Dan ini adalah kesempatan besar yang penuh Dengan hal-hal yang saya ingin coba Hal-hal terbaru Jadi saya menerima posisi itu Dengan sangat senang hati Saya lebih termotivasi dari hari ke hari Dan sekarang saya mungkin menghabiskan 20 jam sehari Memikirkan bagaimana Kamen Rider dewasa yang baik Dan pewawancara ini langsung bertanya lagi Saat dia mendukung sutradara Shiraisi Dia bertanggung jawab atas pandangan dunia dan karakter Konsep visual artis Shinji Higuchi Bagaimana rasanya saat Anda menerima tawaran dalam proyek ini Tuan Higuchi? Dan Shinji Higuchi menjawab Saya menerima telepon dari produser Shirakura Kami kadang-kadang pergi keluar sih untuk makan Dan kami sering keluar untuk minum bersama Kesan saya tentang dia adalah bahwa dia adalah produser luar biasa Di Toy Company ya Yang telah membuka produksi Tokusatsu ke arah baru Dan membawa inovasi yang sangat berarti Jadi saya bertanya-tanya Seperti apa rasanya bekerja sama dengan orang seperti dia? Hideaki Anno teman perjuangan saya Dan pernah bekerja dengan saya sebelumnya Sedang mengerjakan Shin Kamen Rider Ketika dia mengatakan itu terlintas di kepalaku bahwa saya Mungkin tidak akan terlibat dalam Kamen Rider Maksud saya bisa dikatakan gitu Bahwa cinta Anno pada Godzilla dan Ultraman tidak tertandingi Namun dengan Kamen Rider tentu saja saya menyukai Kamen Rider dari kecil Terutama Kamen Rider yang asli Tetapi tidak sebanding dengan kecintaan Anno terhadapnya Ketika saya merasakan perasaan ini Tuan Shirakura menelpon saya dan meminta saya untuk masuk dalam proyek ini Saya sangat berhati-hati Dan hal itu saya sangat pikirkan matang-matang Ketika dia menyebutkan Kamen Rider Saya memaparkan kenangan menyakitkan saya terhadap serial tersebut Setiap kali saya bermain pura-pura dengan teman-teman saya Saya tidak pernah menjadi Kamen Rider Selalu saja saya menjadi monster ataupun penjahat Jadi kayak lebih ke dibully mungkin sama teman-temannya Jadi saya akan terluka karena ditendang ataupun jatuh dari tempat tinggi Tetapi dia menghentikan saya dengan berkata Bukan, bukan ini yang saya maksud Ini tentang pekerjaan Setelah menanyakannya lagi Tuan Shirakura memberitahu saya bahwa Tuan Shiraisi sedang mengerjakan Reboot Kamen Rider Black Dan Tuan Shirakura ingin saya membantu proyek tersebut Tuan Shiraisi kemudian masih mengembangkan cerita Dan mungkin tidak dapat melihat apa yang Shirakura lakukan Ataupun saya dapat ambil dengan cepat Atau dia bisa terjebak mencoba melepaskan diri dari situasi realisme Dalam hal ini Tuan Shirakura ini menginginkan seseorang yang disukainya Yang hadir dalam berbagai sudut pandang Seseorang di sisinya yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan tentang berbagai hal yang baik Ketika saya mengambil proyek ini Tentang Kamen Rider Black Adalah sebuah terobosan yang baru dan merupakan poin yang mengejutkan bagi saya Saya sangat mengharapkan hal ini Bahkan dalam serisnya sendiri Kamen Rider Black tidak terlalu kembali ke Kamen Rider asli sih Tetapi lebih merupakan tantangan untuk menciptakan Kamen Rider dari awal lagi Dan pasti kita runut dari basic yang udah ada sebelumnya Tapi kita akan mencoba membuat yang lebih baru lagi Pokoknya terima kasih telah menonton Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di at Tresnayusa Terus akun Instagramnya Ekyomedia di at Ekyomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianiadi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton